Shalom Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Senin, tanggal 12 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru ini, yang engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami. Terpuji-puji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema, Hidup Berpaut Pada Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam ulangan 4 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan, Alamu, telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan, Alamu, masih hidup pada hari ini. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Peristiwa penyembahan Baal Peor, yaitu Dewa Kesuburan Orang Moab, adalah suatu kejadian ironis dan tragis yang berakibat matinya 24.000 orang Israel karena tulah dari Tuhan. Ketika orang Israel berkema di Sitim, mulailah bangsa itu bersina dengan perempuan-perempuan Moab dan turut menyembah ala orang-orang itu. Kita bisa membacanya di dalam bilangan 25. Karena perbuatan itu, maka Tuhan murka terhadap bangsa Israel dan menimpahkan tulah kepada mereka. Kenangan terhadap peristiwa itu diceritakan kembali oleh Musa kepada mereka sebagai peringatan bahwa melupakan Tuhan dan mengabaikan perintahnya mengakibatkan kebinasaan. Sementara mereka boleh ada sampai saat itu dan diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki dan menduduki tanah kanaan adalah akibat hidup yang berpaut kepada Tuhan. Dengan demikian, Musa menekankan bahwa penyembahan berhala adalah kekejian di mata Tuhan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Inilah tujuan Musa mengulang kembali kisah penyembahan Baal Peor untuk menjadi pembelajaran iman bagi umat supaya tidak diulangi lagi ketika mereka masuk dan menduduki tanah perjanjian itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita belajar sekarang dari firman Tuhan ini bahwa ketidaksetiaan terhadap Tuhan dan perintahnya mendatangkan murkanya. Namun sebaliknya, kesetiaan mengikuti Tuhan dan menuruti perintahnya mendatangkan kasih sayang Tuhan yang memberi hidup dan kebahagiaan. Karena itu, jadikanlah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jangan sampai kehebatan, kekuatan, popularitas, harta kekayaan dan lain sebagainya dalam dunia ini menggantikan posisi Tuhan dan menggerus iman kita kepadanya. Tetapi, tetaplah berpaut kepada Tuhan dan setia menuruti kehendaknya, agar kita hidup bahagia di dunia dan selamat di sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami umatmu untuk tetap berpaut dan setia menyembah kepadamu, serta mampu, serta mampu menyaksikan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, sehingga kami beroleh rahmat dan perlindunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih.